Intro Diketahui sekumpulan pengamatan berdistribusi normal kemudian ditanyakan berapa persenkah dari sekumpulan pengamatan yang berbeda dengan rataannya kurang dari 0,52 sigma 0,52 sigma ini artinya ini adalah nilai Z jadi yang pertama kalau secara gambar ditanyakan adalah berapa persen berarti luas di bawah kurva untuk yang kurang dari misalkan ini titik tengahnya 0 kurang dari 0,52 sigma misalkan disini 0,52 Z ditanyakan yang kurang dari berarti dari sini ke sini ya yang kurang dari berapakah luasnya berapa persen nah ini tergantung dari tabel distribusi normal yang kalian gunakan yang saya gunakan yaitu untuk tabel distribusi normal peluang X kurang dari sama dengan peluang Z kurang dari sama dengan misalkan K jadi kalau misalkan nilai Znya adalah 0,52 yang di tabel itu adalah nilai peluangnya adalah luas yang di sebelah kirinya berarti sudah tepat sesuai dengan ini ya berarti sekarang kita cari nilai berapakah ini luasnya atau nilai peluangnya di tabel distribusi normal dengan Znya 0,52 berarti di barisnya adalah barisnya 0,5 0,5 di kolomnya 0,02 nanti kalian cari titik temunya itu adalah nilai peluangnya diperoleh nilai peluangnya adalah 0,6985 karena yang diminta dalam bentuk persen disini kita kalikan 100% sehingga ini akan sama dengan 69,85% jadi sekumpulan pengamatan yang berbeda dengan rataan kurang dari 0,52 sigma adalah 69,85% selamat menikmati